Mengingat terdapat tujuh siswa yang terpapar COVID-19 di Belitung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kebupaten Belitung terapkan sistem belajar dari rumah. Kegitan belajar dari rumah berlaku bagi pelajar tingkat pendidikan anak usia dini, sekolah dasar serta sekolah menengah pertama sejak tanggal 23 hingga 28 November. Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kebupaten Belitung juga berkoordinasi dengan cabang Dinas Pendidikan Provinsi untuk tingkat sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan agar juga melakukan kegiatan belajar dari rumah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kebupaten Belitung, Juhri, mengatakan pihaknya sudah mengimbau kepada setiap sekolah untuk belajar dari rumah serta memberikan fasilitas sebagai siswa yang tidak memiliki fasilitas belajar dari rumah. Sekarang mulai hari sering besok itu melaksanakan ujian akhir semester. Jadi diudah seimbang kepada semua kepala sekolah, kepala saten pendidikan agar melaksanakan secara dari. Dan jika ada anak yang tidak mempunyai perangkat, mungkin HP Android atau laptop, mereka saya harapkan agar ke sekolah sehingga mengantarkan soal. Sehingga hak anak untuk tidak terbaik. Sedangkan untuk kawan-kawan guru, pegawai itu oleh diarahkan oleh Pak Sedar, silakan menggunakan aksen manual. Saat ini, jika hingga 28 November belum memungkinkan untuk kembali melaksanakan KBM di sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kebupaten Belitung akan memperpanjang masa belajar dari rumah. Dari Kebupaten Belitung, Juprianto, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih telah menonton!